Kan disitu udah ada hiraki, udah ada subordinasi, betul gak? Disana kan udah ada subordinasi Ada Tuhan Bapak yang lebih besar daripada Tuhan Anak Setuju gak Pak Ben? Oke setuju Setuju Ini udah menjurus kepada Unitarian, Arius Bahwasannya Tuhan Anak itu lebih kecil daripada Tuhan Bapak Dan SSJ, SSJ juga sama Tuhan Kecil Iya, udah jadi SSJ Ini pahamnya Unitarian, SSJ seperti ini Bahwasannya Tuhan Bapak itu berbeda dengan Tuhan Anak Karena Tuhan Bapak lebih besar daripada Tuhan Anak, ada hirakinya Ini loh teman-teman tritunggal tanpa sadar sudah masuk kepada Iman yang seperti ini Tanpa disadari loh Salam, salam, salam Sebentar, sebentar Sebentar ya Ini kalian ini mengatakan Tuhan Yesus bukan Bapak adalah Yesus Yesus adalah Rok Kudus Rok Kudus adalah Bapak Ini kalian ini kayak mananya berpikir kalian ini Sebenarnya Masa Tuhan menangis berdoa Ini gimana ceritanya Ibrani 5 nomor 7 Ini muslim turunin aja Ini gak, ini kena Aduh Udah ajain kamu turun aja Oke ini, kalau gak nanti kamu nanti Jangan curok Nanti kamu Nanti aku udah belajar Nanti aku udah belajar Gak mau menghujat Oke Oke Sain Kalau kamu mau Kita buka Buka kamera Lalu kau debat yang paling pintar dari Islam Kalau kamu mau Nanti dia udah pinggir oleh Beberapa teman yang lain Gak usah lah Bro Gak usah bro Gak usah lah Kita bukan kesanalah Kita Rumah kita aja belum bersih kok Ngapain lah Yang mereka ini Jatuhnya jadi polemik ya bang Tapi kalau dia mau Kalau sudah skak mati Jangan pernah lagi naik di Komal Saya ikuti mau dia Tapi jangan pernah naik di Komal lagi Dimanapun Gak usah Kita gak usah habis waktu Kepada mereka Bagusan Sekarang Waktu energi kita Kita habiskan kepada Saudara-saudara kita aja Betul Ya masih Kita harus ini Masih Kalau Pak Bilih Mau tanya Pak Bilih boleh gak Kamu Muslim Kristen 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 Apa penderitaanmu Eh pertanyaanmu Salah-salah Ini topiknya ini bertobat Teritunggal Maksudnya Teritunggal Dimana tuh Pak Salah Itu mestinya Hosea tulis Berobat lah Iya Karena sudah habis Habis tinta Bolpen Jadi kami belum edit Nanti mau beli tinta dulu Maksudnya berobat lah Oke Berobat ke rumah sakit Saya mau jelasin ke kamu Fokus Kamu ada alkitab situ gak Ada Ada Oke Saya jelasin ke kamu Bahwa Teritunggal itu Menolak Yesus adalah Bapak Betul? Kau juga menolak Yesus adalah Bapak Saya gak tau posisi saya dimana Yang penting saya Kristen Tapi saya dibaptis Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Nama Yesus Tidak ada nama Yesus Kristus? Saya diselam Pak Saya gak tanya diselam Please deh bro Apa yang ditanya itu Yang dijelam Saya gak tanya kamu itu Baptis di Amazon Atau di sungai Nil Yang saya tanya kamu itu Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Atau tidak Yang tanya kamu Baptis di sungai Amazon Dengan Nil Siapa? Aduh Kalau diselam Kalau diselam Brother Billy itu diselam Sampai 15 meter Loh Saya udah diselam 20 tahun yang lalu Pak Jadi lupa Apa Dalam nama Bapak Yesus Atau Rok Kudus Atau dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Lupa Pak? Gak ada Oke Jadi sebenarnya yang sudah dibaptis Biarlah yang sudah dibaptis Tetapi sekarang yakinkanlah imanmu Tapi kalau kalian yang mau baptis Dengan nama Tuhan Yesus Silahkan Nah Yang jelas Itu Tuhan Yesus itu Suruh membaptiskan dalam Tiga penyataan kasih Jadi sebenarnya kalian harus pikir Kenapa Tuhan Yesus itu disebut Bapak? Karena dia adalah Sang pencipta itu Kenapa dia disebut Sang Anak? Karena dia adalah apa? Penebus itu Kenapa dia disebut Rosang Kudus? Karena Tuhan Yesus berkata begini Dimana ada satu dua orang berkumpul Disitu dia hadir Kamu lihat gak? Tuhan Yesus disitu Tidak Tapi dia hadir Dia hadir bukan dengan daging Tetapi dia hadir dengan apa? Tidak terlihat Dengan Rosang Kudusnya dia hadir Tuhan Yesus yang hadir Bayangin loh Dari Cina Eropa Afrika Asia Berdoa Tuhan Yesus hadir dalam waktu yang sama Makanya Tuhan Yesus bilang Aku tidak akan membiarkan kamu Yatim piatu Dia akan selalu berserta dengan kita Jadi Bapak Anak dan Rok Kudus itu adalah Tiga penyataan Kasih Yesus Kristus Kepada kita Bukan tiga pribadi Oh tiga pribadi Saya gak setuju Pak Kalau tiga pribadi Makanya jangan Kalau kamu gak setuju Jangan kamu Pergi ke Tritunggal Maksudnya Tritunggal itu gimana sih Pak Saya kurang ngerti Kalau begitu nanti kamu baca-baca Kamu dengar Nyimak di bawah Oke Kita lagi bebas dengan Teritunggal itu Yesus bukan Bapak Itu Tritunggal Sekarang bro Saya mau tanya Kalau Yesus bukan Bapak itu Tritunggal SSC sama gak? Sama Yesus bukan Bapak Ada Tuhan yang lain lagi Ada Tuhan yang lebih besar Unitarian juga sama Apa bedanya Tritunggal SSC dan Unitarian Sementara Teritunggal mengatakan SSC itu selesai Oh sama pemahamannya Oke ini baru ada yang masuk Ini siapa ini Aldo Selamat malam bro Aldo Malam Pak Anda Muslim Kristen Kristen Pak Kristen Meyakini bahwa Tuhan Yesus Adalah Bapak atau tidak Yakin Pak Karena Kalau orang masyarakat Memang mayoritas Kristen Di sini Ya Teritunggal juga Mengaku Kristen ya Tapi mereka menolak Tuhan Yesus itu adalah Bapak Jadi kami di sini Menyatakan Bahwa Tuhan Yesus Jadi semua gereja itu ADRT Teritunggal Tetapi Kita harus Sebagai orang yang Mengenal Tuhan Harus mengatakan bahwa Kita harus tolak Konsep Teritunggal Dan meyakini Bahwa Tuhan Yesus Itu adalah Bapak Satu-satunya Tuhan dan Allah Tidak ada yang setara Dengan dia Apalagi lebih tinggi Dari dia Dia adalah Tuhan Dan Allah Baksa Israel Tuhan Abraham Ishak dan Yaakum Cuma dia Satu-satunya Tuhan Yesus Jangan seperti Teritunggal Bapak itu Bukan Tuhan Yesus Lalu Bapak itu siapa Bapak ya Allah Bapak ya Bapak Roh Kudus itu siapa Roh Kudus ya Roh Kudus Padahal ada tertulis Dalam keluaran 22 dan 3 Akulah Tuhan Alamu Jangan ada padamu Apa Alah yang lain Di hadapanku Nah kata Tuhan Di situ kita ganti Dengan nama Yesus Akulah Yesus Alamu Jangan ada padamu Alah yang lain Kalau kamu berkonsep Teritunggal Artinya kamu sudah Menjadi apa Penyembah berhalah Itu yang disebut Dengan persundalan Iman Hati-hati Jadi persundalan Iman itu Atau ada Alah lain di hadapan Kita Itu sangat mendukakan Tuhan Yesus Kristus Itulah yang mendukakan Roh Kudus Kamu lihat Semua orang-orang Teritunggal Apologet Yang menolak Tuhan Yesus Adalah Bapak Sekarang mereka Yang pertama Sudah gak lurus Bahkan mereka Menolak Yesus Itu sekarang adalah Allah Semua itu Hikmat dan akal Buri mereka itu Sudah diangkat Kau akan menyaksikan Komal-komal Teritunggal Tidak bedanya Kamu masuk di Komalnya Islam Yang merendahkan Tuhan Yesus Itu hati-hati Jadi dalam Kesempatan ini Sebelum Tuhan Keraskan hatimu Jangan keraskan hatimu Bahwa Yesus itu Adalah satu-satunya Tuhan dan Allah Tidak ada yang setara Dengan dia Kalau kamu pergi Ketempatnya Pak Bom-Bom Disitu dinyatakan Tuhan Yesus itu Bukan Allah Disitu dinyatakan Sebagai Tuhan saja Bukan lagi Tuhan Padahal Yesus itu Adalah Hamasyaksa Raja Keselamatan Tuhan Yesus itu Adalah Allah Di atas segala sesuatu Roma 9 ayat 5 Tetapi mereka Sangkal semua Disitu Hati-hati Ortodoks Itu menolak Tuhan Yesus itu Adalah Bapak Kalau Katolik Masih menerima Tuhan Yesus itu Adalah Allah Lebih jahat lagi Ortodoks itu Coba tanya Sama Roma Daniel Apakah Tuhan Yesus itu Alam Dia tolak itu Coba tanya aja Siapa tahu saya Siapa tahu saya yang salah Oke Oh iya baik Pak Jadi mengerti sekarang Ya Oke baik Pak Terima kasih Oke Saudaraku God bless God bless Naikkan dulu Sayang yang lain Sayang 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 udah mandi Belum yang Ke Amin Ke Amin Wijaya Bukan ke hostnya Bro Wajar Bercanda Bercanda Bener Sampai Jangan tegang banget Kita tuh udah tegang Terus Dari tadi Bro Udah capek Kita Aduh Relax Dikit Dikit Min Udah mandi Belum Min Bapak Itu peda Masih di Sarung Sekeluar Loh Siapa lagi Nih Siapa Bang Chris Selamat sore Selamat sore Selamat sore Bang Bang Murid Yesus Murid 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 Natali Shalom 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 Siapa yang Siapa yang Siapa yang meminta Natali Berhadapan dengan saya Di Tanah Lapang Habis Amin gak ada disini Bro Amin Tadi dimana ya Kayaknya Amin Gak ada sih Natali Amin disini Siapa yang menggoda Natali Ketemu gue di Bar Sarnas Nanti malam Sudah dibilang Oke Ini ada Murid Tuhan Murid Tuhan Yesus Siapa Apa lagi Bang Chris Ya Bang Murid 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 ini Siapa ini Murid ini Ya Murid Yesus Bang Apa yang Kamu ingin Mau sampaikan Jadi Yang Yang Disalib Itu Bapak Ya Bang Oke Kira-kira Ada Tuhan Yang lain Gak selain Bapak Ada Bang Siapa Siapa Yang disalib Itu Yorhefafe Bro Berarti Berarti Ada dua Tuhan Ada Tuhan Yang disalib Dan ada Tuhan Yang tidak disalib Betul Betul Bang Berarti Kamu Tuhan Kamu Lebih daripada Satu Betul Ya tidak Bang Saya Nyembah Yesus Sedangkan Abang Menyembah Yesus Kristus Kan Tadi Anda Katakan Ada Tuhan Yang disalib Dan ada Tuhan Yang tidak disalib Bagaimana Masalahnya Tuhan Saya tidak Disalib Ya Apa-apa Yang disalib Selain Siapa Lagi Jadi Ada Tuhan Yang disalib Bang Jadi gini Ya Kamu 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 Mengatakan Tuhannya Ada Yang disalib Sama Tuhan Yang Enggak Disalib Betul Nggak Iya Artinya Ada Berapa Tuhan Disitu Ada Yang disalib Ada Yang Tuhan Yang disalib Dan Tuhan Yang tidak Disalib Ada Berapa Tuhan Ada Dua Ya Udah Anda Mengimani Dua Tuhan Kan Enggak Saya Mengimani Satu Yang Satunya Itu Ya Cerita 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 Ahli Taurat Yang Dikisahkan Di Kayu Salib Itu Penjahat Yang 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 Dihukum Oleh Romawi Jadi Gini Jadi Gini Kalau Yesus Itu Yang 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 Iman Itu Dia Turun Dari Sorga Bang Sam Orte Dengar Saya Ngomong Memulih Gemuli Ada Pak Jek Halo Bro Siapa Bro Jkek Aduh Sampai Anet Bro Anda Gak Perna Muncul Kami Rindu Kali Sama Suara Anda Bro wey kalau realnya nanti kalau realnya nanti di cafe jangan di room iya bro jik udah lama banget loh oke 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 ini nanti kalau aku ke Jakarta aku usahkan waktu ke Jakarta nanti kita kontek-kontek ya bro ya kita kopi darah viewer ini ada 290 ada berapa penonton disini 300 lebih jangan sampai turun ya silahkan jangan kepanjangan jangan sampai turun naik bagus jadi gini murid Yesus murid siapa ini murid Yesus murid Yesus ya saya jelas sama kamu ya kamu percaya gak Tuhan itu Esa percaya bang eksistensi Tuhan itu apa apa dia mempunyai tubuh kemuliaan nah salah kamu eksistensi disebut Tuhan itu adalah roh bang Jek yang salah makanya bang Jek harus perhatikan bang Jek itu lihat yang ditanya ini sampai dimana dia pak dia pengetahuannya bang Jek jadi harus dikesinan jangan terlalu tinggi bang Jek masalahnya kesian biar dia paham dulu bener jadi eksistensi itu tentang keberadaan Tuhan itu adalah roh ya oke ini dobel 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 nih dobel dobel nih dobel dobel ini feedback Bill Bill feedback feedback tolong bil bil aku nanya dulu Bang Jek ini bidat gak bil ya sebenarnya iya tapi kemarin dia sudah kirim Jek 2M terpaksa ku pura-pura gak dengar Pak Jelontong Pak Jelontong karena dia akan masuk salah satu donatur tak paksa lah dia bukan bidat yang feedback itu si Jek yang feedback oke oke katul sini ya Jek saya diturunkan murid Yesus saya jelasin biar kamu murid Yesus murid Yesus turun dulu murid 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 Yesus murid Yesus murid Yesus kalau murid Yesus yang turun oke saya jelasin ya antenek kenapa saya dia kalau dia kalau dia perbaiki dulu mikamu saudaraku yang kita naikin dulu yang lagi kapan Calontong Jakarta sudah gampang itu nanti salin DM lah kita fokus dulu sini supaya kita fokus dulu bro tapi aku nanya dulu bro project ini bidat gak sih sudah dikatakan dia bidat cuma kemarin dia kirim modal sama saya terpaksa aku bilang gak bidat 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 dia sebenarnya bidat tapi kemarin dia traktir gue sama Natali bakso ya sudah dicapur status bidatnya dia dia ini sudah aku bayar untuk nyanyi tapi gak tahu bernyanyi coba manjek coba kau nyanyi dulu bisa gak kau nyanyi gimana kalau gue yang nyanyi soalnya dia pencipta lagu siapa tau dia ciptain lagu tapi kita bantu kita bantu promosi juga lah teman-teman kan ya kan meskipun bidat gak apa-apa kita promosiin project ini aku mau nyanyi dulu ya oh jangan jangan ini ini project project punya album yang paling baru itu itu judul lagunya apa ya project ya aku sempat aduh jangan jual yesus iya jangan jangan jual yesus kecuali jual tritugal dong gak apa-apa memang lagunya ini agama ini memang lagunya lagi sibuk juga bikin proyek ini single tapi lagunya lagu-lagu sekuler lagu dunia iya jadi saya mau nyoba-nyoba aja project project kayaknya waktu buka buat ininya bro waktu anda buat apa video klipnya kayaknya video klipnya pakai yang mata sipit kurang cocok bro gak cocok ya iya kan harusnya pakai Iron Dome iya Iron Dome lah menjadikan video klip project project gue kasih ide bikin lagu judulnya bukan-bukan bukan-bukan aku bukan bapak aku bukan anak aku bukan roh salah turun mobil aduh drastis inilah turun ini habis penonton ini sudah kembali lagi ke topik kurang penonton lagi ini kasih naik islam kasih naik islam kasih naik islam satu hormat bagi olah bapak hormat bagi anak saya nyanyi dulu ya saya nyanyi ya satu lagu ya silahkan teman-teman semuanya yang banyak semuanya jangan jual jangan tukar Yesus hanya karena harta jangan tukar Yesus hanya karena cinta kasih paus tog paus tog jangan tukar Yesus hanya karena harta tak ada yang abadi di dalam dunia ini 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 tunggu sebentar mau kembang tuh Bang Jack gue kasih kembang lo kan suka makan kembang kan Yesus lebih indah dari emas dan permata Yesus lebih mulia dari seisi dunia dia lebih berharga dari segala galanya hanya dalam Yesus ada damai sejahtera bagus suara abang di putri bagus sekali bagus ya putri ini apa ini kapan jangan pernah mengatakan ada yang lebih bagus suaranya dari abang ingat itu sayang eh ingat Billy pesan putri Bang Billy jangan nyanyi debat aja ingat ingat buat video klip ya mau ya serius nih Bang Jek lagi ada single nih mau ntar perlu ada cewek satu buat video clip nih bro Jek tapi dari semua lagu gini loh bro dari semua dari semua lagu anda saya yang paling suka itu yang satu-satunya tiap hari yang saya putar kau bapakku yang baik bener tiba nyanyi 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 dulu nyanyi dulu kau bapakku yang baik wah keren lagu mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian sebab kau bapakku yang baik engkau sungguh baik ini lagu ini lagu memang ciptaan anda yang luar biasa loh bro aku sangat aku sangat diberkati bro dengan lagu ini setelah kali dalam pelayanan sebelum maksudnya dalam pelayanan aku putar lagu ini terus bro aku suka yang si siapa si Feby siapa namanya Feby orang menado itu siapa ya bukan Reby siapa Feby Reby depan Terego bukan yang YL nya ini GSJS itu gereja satu jam itu Feby banyak ini Feby Feby sayang besok sayang ingatin abang bikin lagu rohani khusus kau nyanyi tenang sayang aku mau nyanyi buat Natali boleh gak ya nyanyi untuk Natali ketemu saya di yang borong diri yang borong karena semakan dan belum belum dulu sepeda padoy sepeda padoy kan kirim pak kita amin dulu amin jadi mungkin gini loh bro kita kenal memperkenalkan gini loh gini di bawah ini di bawah ini kan ada 150 orang yang melihat nah gini loh teman-teman yang 150 yang melihat ini ini yang namanya si Jack Irwan official ini adalah bidat yang menciptakan pencipta lagunya bapak yang baik itu ya apa apa judulnya bro bapak yang baik kau bapak yang mengasihku kau bapak yang mengasihku bapak yang mengasihku itu lagu aslinya itu bapak yang mengasihku cuman jadi setiap kali ya jadi setiap kali kalau kita mendengarkan lagu pujian bapak yang mengasihku penciptaan yang ini si bidat ini yang namanya Jack Irwan ini gitu ya teman-teman semuanya tolong dikasih like tolong di follow bro Jack Irwan inilah pencipta lagu bapak yang mengasihku itu lanjut bro Jek aku mau nyanyi kita mau nyanyi dulu Jack boleh 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 kita mau nyanyi kita mau nyanyi dulu Jack baik yang nyanyi lagu sendiri bukan yang itu yang biar teman-teman tahu juga yang nulis lagu bapak engkau sunggu baik itu saya juga yang katanya bidat juga coba nyanyi bapak engkau sunggu baik kasih berkabung berkabung di hidupku bapak bapak ku berterima kasih berkabung hari yang kau sediakan bagiku bersama-sama kunaikan syukurku kunaikan syukurku buat hari yang kau beri tak habis habisnya kasih dan ramah terima kasih terima kasih Brother Awin terima kasih Brother Awin sudah kirim-kirim mawarnya terima kasih saudara bidat bro Jack kira-kira gini bro aku ingin tanya anda bro Jack kan ini kan lagu ciptaan anda liriknya semua dari anda ciptaan anda kalau yang di luar bidat menyanyikan ini kita kenain royalti enggak bro kalau ingin anda kenakan royalti nanti tunjuk calontong bro ini lagu ini harus di edit bapak engkau tidak punya nama begitu tapi begini saya mau tanya jujur ya ketika dalam pembuatan lagu ini bapak engkau sungguh baik bayangan dari lagu itu kepada siapa ketika melayangkan lagu amin aduh salam ngomong lagi 127 penontonnya viewers bill jangan ditanya lagi bill ini bidat bill jangan ditanya lagi yang kita tanyakan sekarang kapan yang punya pencipta lagu ini yang mempunyai lagu ini mengasih kita otorisasi otoritas untuk mengambil royalti di luar bidat gitu gitu biar kita kejar di luar bidat itu yang nyanyi lagu ini coba coba dulu coba coba nyanyi dulu lagu ini eh jangan lagu ini jangan tunggu banyak nomor WA ya saya lo punya nomor WA-nya siap 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 dikasih hak cipta calon tunggu mau dikasih hak cipta sama yang punya yang punya nyanyi dulu lagu bapak engkau sungguh baik di tengah dulu yang apa yang tadi iya bapak engkau sungguh baik jangan bapak engkau tidak punya nama ya semuanya musik atau gak usah coba nyanyi satu-satu nanti diringin siapa yang paling bagus nanti disawir gitu musiknya gak punya gak punya songkar oh iya belum dikirim mamin gak ada songkar ini mamin berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku mari kita sama-sama katakan ku nantikan syukurku membuat harian kau beri tak habis-habisnya tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu ya Tuhan kasih dan rahmatmu amin terima kasih Tuhan Yesus kau bapak yang lain haleluya dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setia ispanjang hidupku kau bapak yang sungguh baik Tuhan terima kasih